Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Moderator dan Teman-teman sekalian Yang Hadir pada Malam hari ini Dari pembacaan kitab Alistif Tidak Anas atau Fatwa Kemasyarakat Malam hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan di bab yang kelima Soal persoalan-persoalan Tafsir ayat Hadis dan Persoalan-persoalan istihad Belum memulai Pembacaan kitab ini Sebagaimana biasa Mari kita awali dengan Pembacaan Suratul Fatya Al-Fatih Al-Fatih Baik Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih Tadi alaman 156, pertanyaan nomor 415, pertanyaan nomor 415 ini adalah terkait penjelasan soal musibah. Jadi penanya itu ingin mengklarifikasi. Karena di dalam pengajian sebelumnya, Sheikh Syed Ramadhan Al-Buti itu menyampaikan bahwa dalam pengajian ini, jadi beliau itu di akhir, di tahun satu tahun sebelum wafat, itu beliau punya pengajian yang temanya adalah min sunanillah fi'ibadih. Jadi itu disampaikan dalam pengajian dan ditulis oleh beliau dalam sebuah kitabnya. Min sunanillah fi'ibadih itu adalah tradisi sunatullah-sunatullah yang ada di alam ini. Salah satunya adalah bahwa Allah itu akan menguji siapapun manusia. Baik itu mu'min, kafir, soleh, maupun ahli mahasiat, semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Dan itu diambil dari ayat Dan kemudian musibah itu adalah, ada kalanya adalah sebagai ujian untuk mengangkat derajat seseorang atau untuk menghapus josa seseorang. Begitu juga adalah sebagai pengingat. Kalau seandainya kita itu tergelincir, musibah itu adalah pengingat dari Allah kepada kita. Nah pertanyaannya adalah, apakah seorang muslim itu diberi pahala ketika dia itu diuji karena sebab kemaksiatannya dia? Atau pahala itu adalah hanya untuk orang-orang yang sabar saja? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jadi begini, kemudian beliau menjawab begini. Musibah itu ada kalanya adalah, Musibah itu memang benar, ada kalanya adalah sebagai penghapus dosa. Tapi juga Tapi kadang-kadang musibah itu adalah hanya, karena memang itu adalah sunatullah. Yang, apa namanya, mewarnai kehidupan manusia. Ada pun ayat tadi yang dikutip di atas adalah ketetapan Al-Quran. Bagi semua manusia, dalam kehidupannya di dunia ini, Pasti akan mendapatkan musibah, baik itu di ahli masyarakat ataupun ahli ta'at. Jadi intinya beliau menyampaikan dua hal tadi, Bahwa musibah itu ada dua, ada yang karena memang itu sunatullah yang semua orang pasti akan mengalami. Dan ada kalanya adalah pengingat, pengingat bagi manusia ketika dia tergelicir atau melakukan suatu kemaksiatan. Tapi musibah itu, bagi orang ummin, itu berfungsi sebagai media untuk mengangkat derajat atau menghapus dosa. Jadi ini perjelasan ayat. Kemudian berikutnya adalah persoalan yang mungkin sudah pernah kita iskalkan, yang kita pikirkan barangkali. Yaitu terkait dengan persoalan sujud kepada makhluk. Di dalam beberapa Nabi Yusuf, Nabi Ya'bub itu pernah bersujud kepada Nabi Yusuf. Itu maksudnya seperti apa? Apakah sujud sebagaimana? Sujudnya orang yang sedang sholat? Atau sujud apa dalam ayat ini? Jawabannya adalah, Kalimatus sujud ta'ni bidila latiha al-lubawiyah al-qadimah at-takrim. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Bahwa kalimat sujud dalam terminologi bahasa Arab kuno, itu bermakna pemuliakan. Jadi bukan membungkukkan kepala sampai ke bumi, kemudian menghadap ke orang yang disujud, tapi maknanya adalah at-takrim, pemuliakan. Ada pun di dalam terminologi syara, kalau yang kita kenal sekarang, sujud itu artinya adalah ibadah. Kalimat sujud di dalam Al-Quran, yang mengenai sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, maupun sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, itu maknanya adalah, itu adalah dalam konteks sujud yang luhawi tadi, yaitu memuliakan. Jadi maksudnya di situ itu memuliakan. Saudaranya Nabi Yusuf memuliakan Nabi Yusuf. Malaikat memuliakan Nabi Adam. Bukan sujud dalam terminologi syar'i, yang itu sebagaimana sujud kita ketika sholat. Kalau sujud kita ketika sholat, itu hanya kepada Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah, yang menjadi salah satu tema utama pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu soal apakah Islam itu disebarkan dengan, apa namanya, pedang atau kekuatan fisik. Jadi di pertanyaan nomor 418, ini penanya menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah soal Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu masih meminta bukti kepada Allah, padahal beliau itu adalah khalilurahman. Kalau keadaannya Nabi Ibrahim saja seperti itu, meminta bukti untuk menanangkan hatinya, bagaimana dengan kita? Apalagi kita ini hidup di zaman materialistis, dan di zaman, apa namanya, sekulerisme, ateisme, seterusnya yang mungkin tantangannya lebih berat. Nabi Ibrahim saja seperti itu, apalagi kita. Terus kemudian yang kedua adalah, kata penanya, saya pernah diskusi dengan kawan saya yang ada di Spanyol, di Eropa. Dia mengatakan bahwa, apa namanya, umat Islam itu, itu kenyataannya adalah pernah memerangi dan menjajah Spanyol. Kemudian, pada saat Islam itu sudah menaklukkan Spanyol, umat Islam memaksa penduduknya untuk memeluk Islam atau membayar pajak. Dan kemudian, Islam ini telah menghancurkan kejayaan orang-orang Spanyol. Dan itu adalah ke-Suliman. Itu bagaimana? menjawab pertanyaan semacamnya. Nah, baik. Yang pertama, terkait dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah berkakasihnya Allah. Allah telah memuliakannya dengan banyak mujizat. Salah satunya adalah, menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi sesuatu yang yang dingin dan membawa ke jamaian. Di dalam kitab-kitab Tafs, sihir itu diterangkan bahwa apa namanya, kebahagiaannya atau kenikmatan hidupnya Nabi Ibrahim yang paling puncak adalah pada saat dia dibakar oleh Namrud. Nabi Ibrahim disitu bukan malah terbakar atau merasakan kepanasan, tetapi justru api itu membawa kesejukan. itu adalah mujizatnya Nabi Ibrahim. Nah, apa namanya, mujizat yang semacam itu, itu membawa Nabi Ibrahim untuk meminta tanda-tanda yang lain. Yaitu, apa namanya, minta agar supaya ditunjukkan bagaimana proses menjadikan suatu benda yang mati menjadi hidup. Jadi, permintaannya ini bukan karena keraguan keraguannya Nabi Ibrahim kepada Allah, tetapi itu adalah karena kecintaannya atau keinginan Nabi Ibrahim untuk meningkatkan imannya dari yang dari yang tadinya itu hanya menerka-nerka kepada iman yang betul-betul layani kepada iman yang betul-betul yakin. kita pun kata beliau seandainya berdiri dalam posisi Ibrahim kedekatannya dengan Allah tentu kita pun juga sangat mungkin meminta apa namanya sebagaimana yang dipinta oleh Nabi Ibrahim itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan masuknya Islam ke Spanyol kata beliau Abdurrahman Ad-Dakhil itu tidak masuk ke Spanyol sebagai petempur atau sebagai pasukan perang. Dia tidak seperti itu dan juga orang-orang yang pergi bersama dengan dia dan dia tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke Islam. Tetapi ketika orang-orang Spanyol itu melihat akhlaknya Abdurrahman Ad-Dakhil istiqomahnya dan seterusnya maka orang-orang Spanyol ini kemudian tumbuh simpati dan kemudian memeluk agama yang dianud oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yaitu Islam dan kemudian Islam menyebar dengan cara tersebut dan lahirlah lahirlah kemudian sebuah pemerintahan Islam di Andalusia. dan kemudian orang-orang Spanyol ini dengan sebuah rela masuk Islam dan ketika di Cordoba itu didirikan sebuah universitas rumah sakit dan madrasah itu tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam tetapi pintu rumah sakit sekolahan universitas semuanya itu terbuka untuk umat Islam orang Kristen maupun orang-orang Yahudi dan Abdurrahman Ad-Dakhil tidak pernah memaksa orang satupun orang Yahudi ataupun Nasrani untuk masuk Islam tetapi setelah negara Islam atau daulah Islam ini berdiri kemudian mau tidak mau ketika sudah berdiri maka ya tentu dijaga dan penjagaan itu menggunakan militer seperti itu penjelasan terkait dengan Abdurrahman Ad-Dakhil nah memang apa namanya tuduhan ataupun narasi yang prioratif merendahkan bahwa Islam itu disebarikan dengan pedang itu memang nyata ada dan tetapi itu sudah dibantah oleh para ulama di dalam banyak referensi ya kita sendiri bisa melihat bahwa Islam itu tidak pernah dibaksakan terhadap seseorang dan tidak boleh dibaksakan kepada seseorang gitu ya apa namanya ayat Al-Quran banyak sekali yang memberikan pesan semacam ini yang kita semua pasti hafal adalah ayat kemudian 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 dan seterusnya sampai ayat-ayat artinya Islam itu harus disebarkan dengan dakwah dengan hikmah dengan kebijaksanaan bukan dengan pedang itu jelas perintahnya Al-Quran yang itu juga dipraktikan oleh Rabbi selama 13 tahun hidup di Mekah Nabi meskipun didiskriminasi oleh orang-orang Quraysh Nabi tidak pernah melakukan pembalasan menggunakan serangan fisik itu kemudian itu juga dilakukan dalam praktek-prakteknya para umat Islam sepanjang sejarah termasuk yang menjadi bukti bahwa Islam tidak disebarkan dengan kependang adalah masuknya Islam ke Nusantara ke Indonesia ke Malaysia ke Thailand sama sekali tidak ada peperangan makanya apa namanya justru ketika ada orang-orang yang mengaku Muslim kemudian menyebarkan Islam dengan cara-cara kekerasan itu secara tidak langsung membenarkan tuduhan orang-orang Barat bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan dan itu tidak akan ada hasilnya karena apa artinya sebuah keyakinan atau tidak mungkin sebuah keyakinan itu betul-betul apa namanya diyakini dengan melalui jalan paksaan oke bisa dipahami ya kemudian berikutnya di persoalan berikutnya nomor 419 adalah terkait ini yang mungkin kita juga pernah lihat yaitu sebetulnya etikanya seperti apa ketika kita membaca Al-Quran karena karena ini pernah menanyakan ada beberapa orang itu yang membaca Al-Quran itu ditaruh di lantai jadi ditaruh di lantai tanpa meja tidak juga dipanggu ya kemudian pas ditegur dia bilang bahwa ini tidak masalah itu seperti apa kata beliau tentu saja orang membaca Al-Quran ditaruh di kaki di lantai tingginya sama dengan telapak kaki itu tentu saja adalah perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran padahal Allah SWT berfirman dalam ayat terkait dengan jadi ya sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran tempatkan Al-Quran di tempat yang layak di meja atau kita pegang di atas pangku begitu juga ketika kita duduk duduknya tidak sembarangan tidak apa namanya tidak duduk apa namanya yang pokoknya duduk yang rapi kayak sebagaimana duduk kita ketika tashahud sebaiknya seperti itu kemudian juga menghadap Qiblat sejumlah adab yang lain kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam bisa membaca kitab Atibyan di adab di hamala di Al-Quran terkait dengan etika apa namanya bermuamalah dengan Al-Quran di dalam kitab Atibyan Karyaman Awawi terus kemudian berikutnya adalah soal ada diskusi antara seorang Muslim dengan seorang Nasrani dari Jerman jadi ini ada penanya dari Jerman jadi ketika di Jerman ini pengalaman seorang Muslim yang hidup di Jerman membaca Al-Quran di apa namanya di dalam kereta kemudian ada seorang Nasrani yang mendatangi dan ingin berdiskusi soal agama bahwa kemudian dia cerita bahwa dia itu beragama Nasrani tapi meskipun dia mengaku ragu terkait dengan kebenaran Injil karena ternyata banyak sekali versinya dan ketika saya mengatakan bahwa Quran kami di Islam itu tidak pernah berubah semenjak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dia kemudian bertanya buktinya apa bahwa Al-Quran Anda itu tidak berubah nah pada saat itu kemudian saya merasa saya tidak bisa menjawab karena saya juga agak sulit menjelaskan kepada orang yang tidak bisa berbahasa Arab bahwa ini Al-Quran itu bahasa bahasa yang sastranya tinggi ini itu bukan bahasa manusia dan seterusnya saya agak sulit menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab saya harus menjelaskan maka saya kemudian diam dan saya minta waktu untuk memberikan penjelasan kepada orang tersebut nah kemudian saya minta petunjuk gimana saya harus memberikan jawaban nah jawabannya adalah bahwa apa namanya bukti ilmiah bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengalami distorsi atau perubahan atau pemalsuan adalah bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita melalui dua jalur yang pertama adalah jalur lisan At-Talaki As-Syafahi yaitu jalur lisan orang yang membaca Al-Quran pada hari ini itu tidak boleh membacanya atas dasar hanya kemampuan dia dalam membaca Arab tapi dia harus menerima Al-Quran itu dari seorang guru dan kemudian dari gurunya lagi sampai dari lisan-nya Rasulullah dan ini tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa memang Al-Quran itu disebarkan diturunkan melalui mekanisme sanat semacam itu kemudian yang kedua adalah Al-Quran itu disebarkan melalui para penulis wahyu sejak Rasulullah masih hidup jadi Rasulullah itu mempunyai beberapa sekretaris penulis diantaranya adalah wahyu kemudian Zaid Al-Quran yang semacam itu kemudian yang ditulis secara apa namanya bertahap masa setua masih hidup kemudian dikumpulkan dalam sebuah naskah itu pada masanya Abu Bakar dan Umar kemudian menjadi sebuah kemudian pada masanya Usman Usman membentuk sebuah kepanitiaan yang bertugas untuk membakukan membakukan dari beberapa naskah yang ada itu kemudian disatukan versinya karena Usman melihat bahwa waktu itu bahwa Islam itu penyebarannya sudah semakin luas kalau sahabat pada masa Rasulullah kalau ada perbedaan itu mudah bisa langsung bertanya kepada Rasulullah tapi ketika Islam sudah semakin luas sudah semakin menyebar kemana-mana itu akan sangat rentan ketika Muslim kemudian berbeda bacaannya dengan Muslim yang lain atau versi Mushafnya berbeda dengan Mushafnya yang lain ini rawan konflik karena itu kemudian Usman menyeragamkan Mushaf Al-Quran yang ada menjadi sebuah Mushaf yang kita terima yang kita baca sampai dengan hari ini yang disebut dengan Mushaf Usman maka kemudian Mushaf-Mushaf yang lain setelah ada Mushaf Usman itu Mushaf yang lain dihilangkan jadi seandainya jadi ada dua cara itu pertama Al-Quran itu memang disebarkan menggunakan lisan dari seorang guru gurunya lagi sampai dengan Rasulullah dan itu valid karena bukti sejarahnya kuat dan tidak hanya disampaikan oleh satu dua orang melainkan oleh generasi yang apa namanya dari generasi ke generasi yang cukup banyak kemudian yang kedua adalah melalui mekanisme penulisan seandainya pernah ada pemalsuan atau upaya pemalsuan di dalam Al-Quran maka tentu sejarah akan menceritakan bahwa apa namanya dan tidak mungkin disembunyikan kalau seandainya pernah ada upaya pemalsuan terus kemudian berikutnya adalah soal apa namanya kemudian berikutnya adalah ini ada penanya dari Amerika yang mempersoalkan adanya seseorang yang belajar Al-Quran dari apa namanya dari Youtube atau dari MP3 tanpa ada guru yang bersambung sanatnya yang bersambung sanatnya itu seperti apa beliau adalah ya benar memang apa namanya syarat sahnya membaca Al-Quran itu adalah dia menerimanya dari seorang guru dari gurunya lagi seterusnya tapi kalau untuk zaman sekarang ya tidak ada salahnya kalau memang ada orang yang mengambil faedah dari kaset atau rekaman tetapi ketika seseorang itu sudah menemukan seorang guru yang muskin dalam bacaan Al-Quranya maka dia harus berburu kepada orang tersebut ya baik oke berikutnya adalah ini akan apa namanya membahas soal terkait dengan Al-Quran masih soal Al-Quran berikutnya tadi soal guru sekarang adalah kaitannya dengan orang yang menghafalkan Al-Quran kemudian lupa jadi ada yang bercerita saya itu Alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah menghafal Al-Quran tapi kemudian saya melanjutkan kuliah saya S2 di bidang fikih dan usul fikih di fakultas syariah saya juga mengimami sholat khutbah dan kemudian juga menjawab masalah-masalahnya masyarakat di samping itu saya juga masih harus melayani istri saya saya juga masih harus mutolaah dan seterusnya intinya gini cukup gak saya itu setiap hari membaca satu jus disamping saya biasanya kalau sholat isya' atau sholat subuh itu juga membaca dua halaman dengan upaya tersebut saya berharap saya ini diselamatkan dari dosa dosanya melupakan Al-Quran nah kemudian jawaban beliau begini yang pertama beliau ingin menegaskan bahwa menghafal Al-Quran itu pada dasarnya tidak wajib tapi ketika seseorang itu sudah hafal menjaga hafalannya itu wajib karena itu ya anda harus tahu ketika anda mau menghafalkan Al-Quran itu anda harus tahu konsekuensinya mestinya dan karena sudah tahu konsekuensinya maka mestinya anda juga mempersiapkan ketika anda memutuskan untuk menghafal Al-Quran anda juga harus mempersiapkan bagaimana penjaga hafalannya itu tapi kalau memang anda sudah mengerahkan kemampuan membaca satu cu setiap hari kemudian membaca Al-Quran semampunya maka ya saya berharap tapi kalau memang sudah berusaha ya mudah-mudahan itu mudah-mudahan Allah dengan apa namanya usaha anda itu menjadi kafarot atas tanggung jawab anda menjaga Al-Quran jadi gini intinya beliau ingin menyampaikan yang pertama bahwa sebetulnya menghafalkan Al-Quran itu tidak wajib bahkan beliau itu waktu izin untuk menghafalkan Al-Quran kepada ayahnya beliau itu ditahan oleh ayahnya tidak diperbolehkan untuk menghafal Al-Quran itu ceritanya beliau jadi ketika Mondok ketika mesantren itu apa namanya setelah selesai ngaji kitab kemudian beliau izin kepada apa namanya eh diperintah oleh kalau tidak soal diminta oleh gurunya untuk menghafal Al-Quran tapi kemudian beliau meminta izin dulu kepada ayahnya karena ayahnya ini juga seorang ulama namanya Syekh Mullah Ramadan Al-Buti tetapi kemudian setelah izin kepada ayahnya ini ayahnya ternyata mencegah kenapa ayahnya bilang bahwa kamu itu laki-laki nanti kamu akan banyak tanggung jawab kemudian kamu juga harus mengajarkan ilmu fikih maka sebaiknya tidak usah sebaiknya tidak usah menghafalkan Al-Quran tapi beliau ini karena apa namanya keistikomahannya setiap hari membaca Al-Quran maka ya hafal sendiri dan saya menyaksikan bahwa beliau itu memang betul-betul hafiz Al-Quran karena setiap apa namanya setiap mau ngaji mesti ngimami sholat jemah yang ngimami sholat jemah adalah beliau dan yang beliau baca adalah ayat-ayat jujusan dari Al-Quran itu kalau kiai-kiai sebagian di Jawa itu juga menyarankan menekankan hafalan Al-Quran itu terutama kepada perempuan makanya di Jawa terutama saya tidak tahu kalau di luar Jawa di Jawa itu kebanyakan hufazul Al-Quran itu adalah perempuan nah ini penting diketahui karena sekarang itu menjamur lembaga-lembaga tahfiz tapi sejauh mana mereka itu memikirkan konsekuensi daripada menghafalkan Al-Quran itu menghafalkan Al-Quran itu pada dasarnya tidak wajib tapi ketika sudah hafal menjaganya itu wajib dan melupakan hafal Al-Quran itu dosa baik kemudian ada lagi cerita orang yang usianya sudah 50 tahun ini di pertanyaan berikutnya menomor 423 usianya sudah 40 tahun tapi sudah 50 tahun tapi semangat menghafal Al-Qurannya itu masih ada tapi dia merasa payah sekali karena usianya sudah sudah lanjut tapi keinginan untuk menghafal Al-Quran itu sebetulnya sangat kuat sekali nah pertanyaannya adalah apakah sebaiknya saya itu menjaga apa yang sudah saya hafalkan atau saya itu melanjutkan melanjutkan untuk menyelesaikan hafalan sampai 30 just nah saran beliau adalah secara kewajiban syariat yang diminta adalah agar anda menjaga apa yang sudah anda hafalkan bukan menambah hafalannya lagi itu secara tunjutan syariat tapi selama anda itu masih punya semangat mudah-mudahan Allah memberikan apa namanya kemudahan dalam proses anda menghafalkan Al-Quran itu dan mudah-mudahan Allah menuliskan untuk anda apa namanya pahala hafizul Quran meskipun nanti mungkin Allah tidak meskipun mungkin anda tidak bisa mencapai itu tapi dengan semangatnya tadi dan niatnya tadi itu insya Allah anda mendapatkan pahala apa namanya sebagai hafizul Quran itu ya kemudian berikutnya nomor 424 yaitu soal hadis anuhliku wafinas solihun jadi di dalam sebuah pengajian ini ada penanya di dalam sebuah pengajian anda katanya anda wahai sheikh itu mengatakan bahwa para ulama orang-orang soleh dan para penuntut ilmu itu bisa menolak bala bisa menolak musibah yang seharusnya turun apakah ini tidak bertentangan dengan hadisnya Aisyah dari Rasulullah s.a.w Aisyah mengatakan Aisyah itu sampai bertanya apakah mungkin kita ini manusia itu dihancurkan mendapatkan azab padahal di tengah-tengah kita itu ada orang-orang soleh jawabannya adalah ya bisa saja kalau kejahatan itu semakin banyak jadi memang betul itu jawabannya gimana kata beliau laisa fil amri tanah kudun itu tidak bertentangan sebetulnya justru dua hadis tersebut saling berlengkap bahwa Allah itu menolak musibah menolak apa namanya bencana itu atas dasar doanya orang-orang soleh tapi ada syaratnya yaitu pada saat kita itu tidak memperbanyak kemungkaran dan hal-hal yang haram di masyarakat dunah wujud dimana nyongkir tapi kalau seandainya maksiat itu semakin banyak maka doa-doanya orang soleh itu tadi juga bisa jadi tidak diterima seperti itu nah jadi inilah pentingnya apa namanya peran serta semua masyarakat artinya jangan hanya mengandalkan kehadiran orang-orang soleh di tengah-tengah kita tapi kita juga harus bahu-membahu meminimalisir adanya kemungkaran kalau tidak maka doanya orang-orang soleh itu tadi tidak bisa menolong tidak bisa menolong menolak datangnya musibah atau bencana bisa dipahami kemudian berikutnya adalah hadis yang sering kita baca yaitu maknanya seperti apa penjelasannya jawabannya adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah seorang anak perempuan itu independen dalam mengatur hidupnya dia tidak bisa dikendalikan oleh ayahnya maupun oleh ibunya karena itu tidak merahat tidak menerima arahan maupun nasihat dari kedua orang tuanya dalam kondisi tersebut seakan-akan bahkan perempuan itu adalah yang mengatur ibunya ibunya disuruh-suruh disuruh-suruh maupun diperintah maupun dicegah melakukan sesuatu seakan-akan anak perempuan ini adalah majikannya bukan ibu maupun ayahnya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah sampai ketika ada anak perempuan itu seorang ibu itu melahirkan majikannya maksudnya seorang ibu melahirkan majikannya itu adalah anak ini sudah tidak bisa diatur oleh ayah maupun ibunya dan sebaliknya anaknya lah yang mengatur ayah maupun ibunya ini fenomena akhir zaman dan sudah terjadi sekarang sekarang kita bisa melihat bahwa fenomena itu betul-betul terjadi mungkin berbeda bahkan pada saat misalnya saya kecil itu berbeda karena dulu orang tua itu betul-betul mengatur secara penuh anak-anaknya mempunyai kuasa tapi kita melihat sekarang anak-anak itu anak-anak kecil berani melawan orang tuanya itu fenomena akhir zaman kemudian berikutnya adalah 427 soal hadis bahwa Allah itu ini hadis soal mujadid atau soal pembaharu maknanya seperti apa maksud hadis tersebut itu seperti apa bahwa Allah itu mengutus mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun adalah orang-orang yang memperbaharui agamanya makna tajdid makna tajdid dind fil hadis diladzi zakarta izalatul makud yakunu apa namanya sarau ilaihi minal bida'i wa'allakubihi minal awahami wa tasarrab ilaihi minal taqali dilbati lati makna tajdid dalam pembaharuan dalam agama dalam hadis tersebut adalah bahwa setiap 100 tahun Allah itu akan mengutus seseorang atau menjadikan seseorang itu mengikis bid'ah-bid'ah yang mungkin sudah berkembang maupun tradisi-tradisi yang batil maksud hadis tersebut itu bukan berarti membawa kebaharuan atau mengubah hukum-hukum jadi mujadih itu bukan berarti yang akan jadi kan hadis ini mengatakan setiap 100 tahun Allah itu mengutus untuk umat ini orang-orang yang memperbaharui agamanya itu maksudnya bukan memperbahari hukum misalnya sholat tadinya 5 waktu menjadi 3 waktu bukan seperti itu atau yang lain misalnya sholat yang tadinya itu apa namanya tata caranya ada rukuknya ada sujudnya ada berdirinya kemudian dikanti menjadi jungkir balik misalnya atau tiduran misalnya itu bukan seperti itu tapi maksudnya adalah orang-orang yang menghilangkan bid'ah-bid'ah dan tradisi-tradisi yang batil itu itu yang dimaksud jadi penyimpangan penyimpangan itu kan ada di agama-agama lain juga mengalami misalnya contoh saja mungkin di agama Kristen apa namanya dulu Yesus itu tidak dianggap sebagai anak Tuhan bahkan Yesus itu tidak dianggap sebagai Tuhan sampai kemudian ada dan itu terjadi friksi antara yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan yang apa namanya yang tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan sampai kemudian diputuskan di dalam apa namanya konsili ya di Nisea yang sekarang Istanbul ya kemudian disitulah diambil keputusan berdasarkan paksaan dari Kaisar waktu itu Julius Kaisar nah ini pengangkatan Yesus sebagai Tuhan itu bagi sebagian orang Kristen itu disebut penyimpangan begitu juga dengan agama-agama lain Islam juga mengalami ada ada hal-hal yang semacam itu nah kehadiran mujadid inilah meluruskan penyimpangan-penyimpangan semacam itu mujadid ini setiap 100 tahun ada 100 tahun pertama misalnya adalah dari kalangan sohabat 100 tahun berikutnya misalnya adalah Umar bin Abdul Aziz berikutnya pernah Imam Syafi'i menjadi mujadid dan ulama-ulama seperti Abu Zakaria Lansori dan seterusnya mereka-mereka yang pernah menjadi mujadid di masanya Guru saya itu K.M.M.Zuber menulis buku Al-Ulama Al-Mujadidun nanti kalau apa namanya kalian bisa baca buku itu ulama-ulama pembaharu berikutnya adalah nomor 429 soal hukum mengamalkan hadis toif ada yang bilang bahwa hadis toif itu gak boleh diamalkan nah yang sebenarnya gimana jawaban beliau adalah bahwa mayoritas ulama-hadis jumhuru ulama-il hadis ala jawazil istishad bid-taif mayoritas ulama-hadis itu memperbolehkan apa namanya apa beramal dengan hadis toif tetapi di dalam foto ilul amal dalam keutamaan keutamaan amal misalnya sholat sunnah dasarnya hadis toif itu gak apa-apa zikir tertentu dasarnya hadis toif atau amal-amal yang lain selama bukan berkaitan dengan persoalan akidah maupun persoalan hukum hadis toif itu bisa dipakai syaratnya adalah itu bukan termasuk hadis palsu kemudian mempunyi akar dalam syariat itu syarat itu syaratnya kalau hadis palsu sama sekali tidak boleh diamarkan bahkan di dalam foto ilul amal oke saya dipahami ya kemudian berikutnya adalah soal wahsi di dalam kitab-kitab siroh itu diterangkan bahwa ketika wahsi itu datang wahsi ya teman-teman pasti sudah tahu siapa wahsi wahsi ini adalah orang yang dulu pada saat dia kafir itu pernah membunuh Sayyidina Hamzah ditombak sampai meninggal waktu itu wahsi masih menjadi budak dan ketika Hamzah itu meninggal jasadnya diseret dibawa kepada majikannya wahsi yang namanya Hindun dan ketika sampai kepada Hindun jasadnya Sayyidina Hamzah ini kemudian dimutilasi kemudian hatinya itu ditelan mentah-mentah oleh Hindun Rasulullah itu sangat tersakiti dengan perginya Hamzah paman beliau dan orang terdekat dan orang yang paling membela beliau maka ketika wahsi itu kemudian sudah merdeka dan datang kepada Rasulullah Rasulullah itu sampai bilang aduh sudah wajahmu itu jangan diperlihatkan di depan saya karena Rasulullah itu masih sakit mengingat kematian Hamzahnya karena bagaimanapun Rasulullah itu manusia punya perasaan kemudian pada saat Qabila Gotofan itu datang itu itu Rasulullah mengatakan seperti itu ketika wahsi mengikuti rombongan Qabila Gotofan tapi itu dilakukan pada saat wahsi itu belum Islam jadi intinya gini perkataan Rasulullah yang tidak ingin melihat wajahnya wahsi itu pada saat wahsi itu datang bersama dengan rombongan dari To'if itu dilakukan sebelum wahsi itu masuk Islam tetapi wahsi pada saat itu datang untuk masuk Islam jadi ada pun setelah wahsi masuk Islam Rasulullah sudah sedikit demi sedikit mulai melupakan melupakan peristiwa pahit itu kemudian ini penanya menanyakan kitab Anda dalam sebuah pengajian juga cerita bahwa Anda punya kitab soal Sayyidah Aisyah itu judulnya apa judulnya adalah jadi beliau itu punya kitab yang menceritakan khusus memberikan pembelaan atas Sayyidah Aisyah dalam kitab yang judulnya adalah Jadi teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah termasuk istri Rasulullah yang sering di fitnah banyak di fitnah terutama oleh orang-orang Syiah oleh orang-orang Syiah yang ekstrim Sayyidah Aisyah ini di fitnah macam-macam dari mulai yang ringan sampai fitnah yang sangat kejam Hadith Zulifqi itu dalam menuduh Sayyidah Aisyah berzina itu ada di dalam beberapa tuduhan makanya beliau ini menulis kitab Sayyidah Aisyah Umul Muminin itu judul kitabnya Sayyidah Aisyah Umul Muminin tapi ada hal yang penting sebetulnya dalam penulisan kitab ini itu karena ada kisah yang apa namanya kita mungkin perlu ketahui jadi gini pada saat Sayyidah Ramadan Al-Buti itu menulis kitab tengah-tengah menulis kitab belum selesai dan belum tentu saja belum diterbitkan itu putrinya itu bermimpi ketemu dengan eh bermimpi ditemui oleh Sayyidah Aisyah jadi beliau itu punya anak perempuan anak perempuannya ini mimpi ketemu dengan Sayyidah Aisyah di dalam mimpi tersebut Sayyidah Aisyah itu mengatakan begini sampaikan salam saya kepada ayahmu dan katakan saya saya terima kasih sudah di apa namanya ayahmu itu sudah melakukan pembelaan itu waktu itu putrinya belum tahu bahwa ayahnya itu menulis kitab tentang Sayyidah Aisyah pas kemudian putrinya ini datang kepada ayahnya wahai ayah anda saya semalam bermimpi ditemui oleh Sayyidah Aisyah dan kemudian apa namanya Sayyidah Aisyah itu menyampaikan salam dan ucapan terima kasih karena sudah melakukan pembelaan maksudnya pembelaan apa nah kemudian barulah beliau itu cerita saya sedang menulis kitab judulnya adalah Sayyidah Aisyah umbul mu itu kisah luar biasa bagaimana pembelaan beliau atas Sayyidah Aisyah dan bagaimana Sayyidah Aisyah itu apa namanya menyampaikan terima kasihnya berikutnya adalah soal ada dua hadis yang saya akan akan kontradiksi jadi ketika kita ragu itu kita harus ngapain ini ada dua hadis dalam hal ini hadis yang pertama mengatakan kalau kamu ragu terhadap sesuatu sudah lakukan aja gak usah jeru-jeru gak usah memperdalam memperumit masalah kalau sudah mau melakukan sesuatu yaudah lakukan tapi hadis lain itu mengatakan tinggalkanlah keraguan kemudian pertanyaannya adalah ini sebetulnya gimana penjelasan kedua hadis yang seakan-akan bertentangan tersebut jadi gini dua hadis itu harus didudukan dalam konteksnya masing-masing hadis yang pertama kalau kamu ragu kamu tidak usah cari detail-detail itu adalah dalam konteks kita bermuamalah dengan sesama manusia kadang-kadang kita itu ragu orang ini itu baik atau tidak kemudian kok ada tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh mengenai orang ini kan kita sering mendengar cerita yang aneh-aneh ini sebenarnya gimana nah dalam kondisi itu itu kita gak jangan menilai jangan menjajik ya seseorang berdasarkan keraguan tersebut ya dan kita tidak memperlakukannya dia atas dasar cerita yang negatif tadi karena kita belum tahu kebenarannya yaudah yakini aja bahwa orang itu baik itu dalam konteks yang pertama yang kedua adalah itu yang pertama bukan hadis yang pertama tadi bukan hadis tapi makolah makolah yang disampaikan dalam konteks mu'amalah sesama manusia yang kedua adalah dakma yuribuk ilamalah yuribuk konteksnya adalah dalam hal makanan makanan ini makanan dan harta jadi ketika kita ragu apakah sebuah harta itu didapat dari sumber yang halal atau yang tidak halal maka sebaiknya kita berhati-hati dan menjauhi jadi kalau ada barang yang kita ragu apakah ini halal atau tidak halal maka ya sebaiknya tidak kita konsumsi dan sebaiknya kita jauhi inilah wirai misalnya uang politik money politik kita dikasih oleh politisi ini sebaiknya dibuat beli makanan atau tidak sebaiknya enggak usah oke dengan penjelasan tersebut maka tidak ada pertentangan jadi yang pertama itu kalau kita mau amalah yaudah kita husnuzon sama seseorang meskipun kita mendengar cerita negatif tentang orang tersebut yang kedua konteksnya adalah dalam hal makanan atau harta sebaiknya kalau yang subahat seperti itu itu kita tinggalkan di pertanyaan berikutnya itu ada pertanyaan yang cukup panjang tapi intinya adalah soal Imam Ghazali Imam Ghazali itu madhabnya syafi'i maksudnya adalah bahwa Imam Ghazali itu mengikuti kaedah penafsiran nas atau usul fikih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tapi bukan berarti Imam Ghazali itu adalah apa namanya orang yang taklit dalam persoalan-persoalan teknis fikih yang terakhir adalah soal istihadnya Saidina Umar jadi ada yang bertanya kepada saya soal Saidina Umar istihadnya Saidina Umar karena Saidina Umar itu tidak mau membagikan ghanimah pada saat di Irak padahal nasnya kan jelas bahwa ghanimah itu harus dibagi jadi gini yang pertama teman-teman harus tahu bahwa Umar itu adalah orang yang Umar bin Khotab ini adalah sahabat yang punya kecerdasan yang luar biasa makanya beliau ini istihadnya banyak gitu yang ini juga menunjukkan bahwa hukum syariat itu tidak kaku contohnya adalah potong tangan itu bukan persoalan yang baku bukan berarti kalau tidak menetapkan potong tangan itu berarti tidak syariat enggak Saidina Umar itu tidak menerapkan potong tangan bagi penjuri Saidina Umar itu juga tidak membagi ghanimah pada saat perang di Irak pertimbangannya apa kalau yang pertama pertimbangannya waktu Saidina Umar itu tidak melakukan potong tangan pertimbangannya adalah banyak orang-orang miskin kemudian yang kedua kenapa Umar tidak mau membagi ghanimah itu karena pada saat itu tanahnya umat Islam itu sudah banyak tanah perorangan maka kalau menurut Umar lebih baik tanah ini dimiliki oleh negara persoalan yang lain juga banyak gimana Umar itu berjihad soal tolak soal macem-macem Abu Bakar juga begitu kemudian berikutnya adalah jadi kalau kamu ingin mengetahui secara detail soal ghanimah itu anda sebaiknya membaca buku saya atau penjelasan soal fikir perbandingan disana nanti akan anda tahu bahwa ada keputusan-keputusan Umar yang secara lahir itu menyalahin nas menyalahin nas Al-Quran walaupun hadis itu boleh atau tidak ya boleh itu istihad makanya hukum-hukum tertentu itu tidak aku seperti itu Umar itu mempunyai banyak istihad dan bahkan Umar itu anda bisa baca istihadnya Umar itu dalam buku sudah diterjemah bukunya dalam bahasa Indonesia yaitu istihad istihad-istihadnya Umar Umar itu tidak hanya istihad tapi banyak pendapatnya Umar itu yang selaras dengan wahyu jadi Umar berpendapat apa kemudian wahyu turun dalam banyak kesempatan misalnya persoalan hijab Umar itu dulu pernah menyampaikan alangkah baiknya kalau istri-istrinya Rasulullah itu mengenakan hijab supaya tidak diganggu oleh orang-orang nakal yang ada di pinggir-pinggir jalan kemudian Umar ngomong seperti itu kemudian turun ayat soal tawanan perang badar itu juga Umar pendapatnya Umar itu sesuai dengan selaras dengan wahyu Umar ngomong apa wahyu kemudian turun sampai ada 10 persoalan dimana wahyu itu turun didahului oleh pendapatnya Umar pastinya penjabatnya Umar ini selaras dengan wahyu itu ada ceritanya di dalam muafakot Umar kecocokan kecocokan Umar dengan wahyu oke saya kira itu ya juga masih di jalan ini saya untuk pertemuan pada malam hari ini saya pikir cukup sampai di sini ya kita lanjut lagi pada minggu yang akan datang kemudian ini ada saya jawab pertanyaan yang terakhir apa apa perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di masa Usman dan Abu Bakar jadi berbeda gini kalau di dalam masanya jadi gini pada dasarnya Al-Quran itu sudah ditulis pada saat Rasulullah masih hidup karena Rasulullah itu punya beberapa sekretaris jadi ada wahyu turun Rasulullah panggil orang kamu tulis ayat ini ada wahyu turun Rasulullah panggil orang lagi kamu tulis ayat ini nah itu ada beberapa apa namanya masih tercecer pada saat itu maka ketika Rasulullah itu wafat Abu Bakar itu punya inisiatif pertama mengumpulkan Al-Quran dari rumahnya Rasulullah dari lepah kurma dari apa namanya kulit hewan itu dikumpulkan tulisan-tulisan yang ada itu jadilah dikumpulkan dalam satu naskah itu pada dalam dalam sebuah apa namanya draft gitu ya nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar tapi kan sohabat-sohabat lain kan punya draft yang lain punya versinya yang lain karena sohabat-sohabat yang lain itu kan ikut mencatat punya catatan sendiri-sendiri nah karena ada catatan banyak itu paling tidak ada tujuh versi mushaf pada saat itu maka Usman berinisiatif menyeragamkan maka tadi Usman itu membentuk lajnah sendiri yang diketuai oleh Zaid bin Sabit kemudian Zaid bin Sabit ini diperintahkan untuk menulis ayat dengan syarat ada tulisan yang tercatat dan ada saksinya paling tidak dua nah pada masanya Usman inilah Al-Quran itu dijadikan satu versi yaitu versi mushaf musmani itu perbedaannya kalau zamannya Abu Bakar itu masih ada versi-versi yang lain tapi Usman itu menjadikannya menjadi satu versi kemudian mushaf-mushaf yang lain itu dimusnahkan supaya tidak menimbulkan fitnah dulu itu mushaf dikumpulkan oleh Abu Bakar kemudian turun kepada Umar ini mushafnya Abu Bakar mushafnya Abu Bakar itu Abu Bakar wafat turun kepada Umar Umar wafat turun kepada Hafswah nah pada saat Usman mengumpulkan mushaf dari Hafswah ini diambil kemudian dijadikan referensi mushaf Usmani gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan kita senantiasa diberi keistihkumahan dalam ngaji ya untuk khidmah untuk ilmu dan untuk agama baik itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati